Sunnah Kifaya itu misalkan ada satu keluarga, ada seorang suami istri punya anak yang masih kecil, dia hanya mampu untuk satu kambing, maka satu kambing itu diatasnamakan misalkan suaminya. Jadi, jumpa lagi dengan podcast Memo Random TV, kali ini kita bersama tamu yang spesial. Tamu istimewa kita adalah Dr. Kiai Haji Ahmad Muzaki Al-Hafiz MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti anu, kayaknya panggilan karimnya ini Kiai Muzaki yang terkenal ini. Dengan senang hati. Alhamdulillah, Masya Allah. Beliau adalah Imam Besar Masjid Al-Akbar Surabaya. Pasti ini jelang itulah kesibukannya luar biasa, ya. Ya, sibuk, keliling, menjelaskan tentang korban, menjelaskan tentang itulat ha, yang jelas tidak sibuk untuk mencari kambing dan sapi. Nah, ini luar biasa. Nah, ini banyak dikalahan masyarakat kan mungkin bisa dijelaskan lagi, ya, Ibu Saki. Inti korban itu seperti apa sih? Kan banyak orang yang bilang ini satu kambing itu untuk satu orang, nggak perlu satu keluarga, atau sebagainya. Seperti itu atau sebagaimana, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saat ini kita bisa sharing, bisa ngobrol-ngobrol terkait dengan korban yang kita tidak bisa menghilangkan sejarah. Bahwa korban ini adalah sesuatu yang pernah dilakukan oleh para kekasih Allah. Mulai dari Nabi Adam AS, kemudian Nabi Ibrahim AS, sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. sehingga korban ini seolah-olah menjadi aktivitas ritual yang wajib bagi semua yang mengaku beriman kepada Allah. Jadi kita mulai bahwa memang kita ini kan beragama selalu mengikuti syariah. Jadi kalau ditanya kita ini ikut syariat agamanya siapa, maka jawabannya, ikut syariat agama Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad ikut syariatnya siapa? Maka jawabannya adalah ikut syariatnya Nabi Ibrahim AS. Sehingga Allah menjadikan dua manusia ini menjadi manusia terbaik. yakni Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim AS. Dan bukti bahwa kedua Nabi ini terbaik adalah ketika namanya disebut dalam ibadah yang terbaik. Ibadah terbaik itu adalah ibadah sholat. Dan di dalam doa sholat itu menyebut dua nama manusia. Ya, yakni Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Sering kita sebut dengan sholawat Ibrahim. Ya, Allah musalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad kama salli ta'ala Sayyidina Ibrahim. Kalau bukan orang penting, nggak mungkin disebut di dalam ibadah yang terpenting. Buktinya nama saya kan nggak ada di situ. Allah musalli ala muzaki wa ala alih muzaki. Batal itu nanti sholatnya. Nah kemudian, Allah Ta'ala juga mengangkat Ibrahim ini sebagai imam. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, Inni ja'ilu kalinna si imama. Sungguh aku telah menjadikan engkau sebagai imam. Imam itu pemimpin dan percontohan. Dan kita semua sebagai makmum. Sehingga apapun gerak-gerak yang dilakukan oleh Ibrahim itu menjadi panutan kita semua. Di samping itu, Ibrahim juga diangkat sebagai kekasih Allah. Dan Allah telah mengangkat Ibrahim sebagai sang kekasih. Nah salah satu yang menyebabkan Ibrahim ini menjadi imam itu karena dia mempunyai keimanan dan kepasrahan yang luar biasa kepada Allah. Ini yang kalau kita memahami kurban. Nanti kalau kita tahu sejarah ini, pasti yang nggak mau kurban, akhirnya mau kurban. Walaupun kurban perasaan pada akhirnya itu. Coba kita lihat, Ibrahim ini kan menikah, terus selama tidak punya anak, dan terus berdoa dan memohon kepada Allah. Dan doanya itu viral di Al-Quran, Rabbi habli minas sholihin. Siapapun pasti hafal doa ini. Ya Allah anugerahkan kepadaku, anak yang sholih. Itu dibaca terus-menerus, dipanjatkan kepada Allah. Terus-menerus, sampai usia Ibrahim ini sepuh. Bahkan untuk kemungkinan punya anak itu kecil. Di dalam Al-Quran yang mengatakan Aduhai, sangat menghirankan kalau saya punya anak. Sementara suami saya sudah tua, dan saya pun sudah tua. Sudah tua, difonis mandul pula. Kira-kira kalau sekarang ada dokter kandungan itu mungkin difonis mandul. Tapi akhirnya Allah anugerahkan anak lewat salah istrinya yang bernama Hajar itu. Yang dinamakan Ismail. Nah, pada saat Ibrahim itu diberikan anugerah anak, yang ini telah lama ditunggu-tunggu. Disitulah Allah menguji Ibrahim dengan kecintaan. Nah, sesungguhnya awal dari korban itu sebenarnya adalah ujian atas kecintaan kita terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Kecintaannya Ibrahim apa? Ya, anak. Karena ini yang diharapkan sejak lama. Nah, dan ujiannya sungguh luar biasa beratnya. Tidak hanya diambil anaknya, tidak hanya kehilangan anaknya, tapi disuruh *** anaknya. Mungkin kalau ada seorang tua yang sayang kepada anaknya, ditinggal meninggal mungkin sedih. Anaknya hilang mungkin sedih. Ini tidak hanya meninggal, tidak hanya hilang. Disuruh ***. Saya sendiri kadang-kadang membayangkan pun tidak mampu sudah. Ya, pasti tidak mampu. Derajat keimanan kita pasti jauh dengan derajat keimanan Ibrahim. Di dalam ayat itu, فَبَشَّرْنَهُ بِهُولَ مِنْ حَلِيمُ Maka Allah, maka kami beritakan kabar gembira kepada Ibrahim tentang seorang anak yang halim. Halim itu lucu, ganteng, gemesna. Kalau sekarang imut gitu ya. Imut, ya. Kemoe. Kalau kemoe enggak. Ya, terus. Kemudian, فَلَمَّ بَلَغَمَا أُحُسَّعِيَ Ketika anak ini sudah beranjak mulai lucu-lucunya dan bisa diajak komunikasi, kemudian Nabi Ibrahim bermimpi, diperintahkan untuk menyel***** sang anak ini. Dan betapa perasaan Ibrahim itu setelah lama menunggu, ya, dan kemudian diberi oleh Allah, dengan apa yang diminta, diminta kembali sama Allah. Ini kalau kita belajar tentang ilmu Tauhid, kita itu akan diuji dengan sesuatu yang kita cintai. Makanya orang kalau cinta anak, ya ujiannya ke anak. Cinta suami, cinta istri, ya ujiannya ke istri suami. Cinta dunia, ya pasti akan di uji dunia. Cinta jabatan, gitu. Dan tidak ada satupun di antara kita yang hidup di dunia ini yang tidak mencintai apapun. maka waspadalah bahwa kita akan diuji dengan sesuatu yang kita kita cintai. Belum pernah ada yang berkomentar, saya, saya menerima ujian Allah. Banyak. Tapi saya mencintai ujian Allah. Sahabat Pemeran TV masih bersama Yaimu Zaki. Beliau adalah Imam Besar Masjid Al-Akbar Surafaya. Luar biasa ini penjelasannya tentang bagaimana awal dari manusia itu diharuskan untuk berkorban. Nah ini ada kalimat yang cukup menusuk ini. Mencintai ujian Allah. Seperti apa ini? Ya mencintai ujian Allah di masa sekarang ini sebenarnya. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalatuhassalam telah berhasil menjadi kekasih Allah. Karena membuktikan cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada yang lain. Termasuk kepada anak kesayangannya sendiri. Tadi dikatakan bahwa Ibrahim sangat mencintai anaknya. Ya karena kecintaan terhadap anaknya itulah kemudian Allah mengujinya di situ. Dan Ibrahim berhasil. Walaupun dalam sebuah proses yang berat. Saya membaca tafsir ketika Ibrahim menyampaikan perihal mimpinya kepada anak itu kan sambil badannya bergetar. Sangin beratnya. Ya bagaimanapun manusia tetap punya jiwa yang manusiawi lah. Dan dia sampaikan di Al-Quran Allah sebutkan Ya bunaya inni arafil manam anni azbahuka fandur mazatarok wahai anakku tercinta. Pakai kalimat anakku tercinta. Bunaya inni arafil manam sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi diperintahkan untuk m**** anni azbahuk sesungguhnya aku m**** apakah pendapatmu wahai anakku. Jadi di di tengah kegalauan kekalutan perasaan Ibrahim itu sempat menyampaikan ini kepada kepada sang anak. Dan lebih bergetar lagi ketika sang anak itu menjawab dengan jawaban yang tatak kata orang Surabaya. Sang anak menjawab kola ya abad if'al ma tu'mar sada jiduni insyaallah minas sabirin wahai ayahku if'al ma tu'mar kerjakan apa yang diperintah ya wahai ayah niscaya engkau melihat aku menjadi anak-anak yang sabar utama gemetar Ibrahim. Gak disangka jawaban itu keluar dari mulut sang anak yang dicintainya lakukan ayah m**** aku ayah bahkan saya baca hadis itu yang bimbing itu anaknya nanti ayah kalau m**** itu pisaunya yang tajam kemudian nanti ayah itu letakkan leherku di batu kemudian langsung m**** kalau ayah masih takut gak tega ayah merem ayah pejamkan mata utama gemetar justru yang tatak itu adalah anaknya Ismail dan ini di luar dugaan anak yang sekecil itu sudah bisa memberikan pendapat kepada ayahnya dan membuktikan bahwa anak ini anak yang beriman kuat dan soleh kan jarang kita menemukan Ismail kayak begini di era sekarang ini ini kalau contoh orang Surabaya bapak yang mau n**** anaknya bilang ke anaknya nak bapak mimpi nak suruh n**** kamu gimana pendapatmu ini kalau Ismail Surabaya jawabannya beda ya apa nih bapak tak s**** bapak wistu gak produktif nah itulah jadi ini yang disebut dengan kekuatan iman kekuatan cinta cintanya kepada Allah melebihi cinta kepada yang lain kemudian disitulah Ibrahim disebut lulus yang pada akhirnya kemudian digantikan dengan dengan domba yang sampai sekarang syariat natija dijalankan nah tuntutan kita hanya satu ini bukan anak yang kita sembelah ini ini kan domba ini kan kambing ini kan sapi ya kan masa hanya dengan mengorbankan sedikit harta kita kesenangan kita dengan menyembeleh kambing dan sapi ini kita tidak mampu terus bagaimana kita melihat cerita tentang Ibrahim dan dan keluarganya makanya kurban itu sendiri asal maknanya adalah pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga walaupun ini konteknya ibadah sunnah artinya sunnah itu ya dilaksanakan dapat halah tidak pun tidak apa-apa tapi kan rugi tapi anjuran yang luar luar biasa sampai ayatnya kita hafal semua sesungguhnya kami melimpahkan kepadamu nikmat yang sangat luas yang sangat banyak sholatlah dan berkorbanlah sampai Rasulullah s.a.w. juga sedikit mengancam kepada orang-orang yang enggan berkorban artinya dia punya kemampuan tidak mau korban barang siapa yang punya keluasan punya rizki tapi tidak mau berkorban maka jangan sekali-kali dia mendekati musholaku jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholatku ini kalau disinisbatkan dengan antara sholat idulat ha dengan korban ini gak kelem korban misalnya gak usah sholat idulat ha gak izin itu begitu makanya korban ini pembuktian cinta kepada Allah yang kedua pembuktian keimanan kepada Allah yang ketiga jelas itibat atau mengikuti risalah Ibrahim yang tadi pertama kita bahas bahwa ini adalah imam sang kekasih dan kita wajib mencontohnya kemudian jelas kita mengikuti syariat Nabi Muhammad s.a.w. dan yang kelima ini yang terpenting adalah tumbuhnya empati sosial dimana agama itu rohnya adalah empati jangan bilang kita itu sholatnya khusuk ibadahnya rajin tapi gak punya kepedulian sosial kepada kepada sesama ini kan termasuk seorang muslim yang tidak tidak sempurna nah kemudian tentang hakikat ya kita ini tidak mungkin memperoleh kebaikan apapun kecuali kita berkorban makanya kalau kita kepingin rizkinya itu banyak ya bersedekahlah sedekah ini bagian dari pengorbanan untuk memancing rizki yang lebih lebih banyak itu roms dunia jadi tidak ada satu pun kebaikan yang Allah berikan kepada kita kecuali kita harus pancing dulu semua esensi agama ini kan berkorban berkorban itu apa sih sedikit menghilangkan kesenangan kita contoh orang salah tahajud itu berkorban yang lain tidur nyenyak kita harus bangun gak enak tahajud itu siapa yang bilang tahajud enak gak ada yang mengatakan tahajud enak gak enak tapi karena tahajud itu kita dimuliakan Allah puasa misalkan puasa itu berkorban yang lain makan kenyang ya kita puasa kadang-kadang kita puasa diajak untuk jamuan makan diming-iming sama kawan enak mas ini enak kita berkorban tapi dengan puasa itu Allah berikan kebaikan kepada kita itulah yang disebut dengan dengan agama nah kemudian korban itu diframe dengan sebuah syariat dan ada aturan-aturan aturan main salah satu yang tadi disampaikan bahwa di dalam hadis sudah ditetapkan bahwa korban itu untuk kambing satu orang kemudian untuk unta dan sapi atau sejenisnya itu tujuh orang ini sudah diframe menjadi aturan main atau sistem yang disebut dengan syariat masih bersama Yai Muzaki beliau adalah Imam Besar Masjid Al-Akbar Surabaya nanti di segmen ini kita akan bicara mengenai bagaimana sih frame dari syariat dalam berkorban itu seperti apa Yai Muzaki monggo ya jadi hakikatnya memang korban ini kan ibadah keluarga ya makanya ada fardu fardu kifayah ada sunnah sunnah kifayah kita ambil yang pertama yang prinsip dulu jadi prinsipnya yang dibolehkan itu kan kambing dan sejenisnya itu pun ada syarat dan ketetuan berlaku kambingnya harus umur sekian harus sudah poel dan itu sudah jelas kita bisa melihat itu dimanapun bisa kita lihat kemudian sapi dan unta dan sejenisnya dengan komposisi bahwa kambing untuk satu orang kemudian sapi unta dan sejenisnya tujuh tujuh orang tapi ini menjadi sunnah kifayah sunnah kifayah itu misalkan ada satu keluarga ada seorang suami istri punya anak yang masih kecil dia hanya mampu untuk satu kambing maka satu kambing itu diatas namakan misalkan suaminya sehingga satu keluarga itu dianggap sudah tidak ada kewajiban untuk menunaikan korban lagi karena sudah terwakili dengan ayahnya ini yang dimaksud dengan sunnah kifayah mungkin kalau kita lebih pahami seperti ada solat jenazah solat jenazah itu dengan fardu kifayah artinya satu yang sudah melaksanakan di kampung itu maka yang lain sudah gugur kewajiban itu konteks penjelasan tentang korban kambing untuk satu keluarga tapi aslinya ya satu orang cuman yang lain sudah sudah tidak lagi dikenakan beban untuk berkorban karena ada yang salah paham sehingga dia satu kampung itu keluarganya semua dia datang ke takmirnya atau panitianya pak ini saya korban kambing satu untuk keluar satu keluarga berapa jumlah keluarganya pak ya satu RT lah pak ini akhirnya memberikan kesan bahwa orang ah cukuplah satu kambing untuk satu keluarga padahal bukan begitu jadi ketika ada seorang kepala rumah tangga dia korban kambing maka semua keluarga itu telah gugur untuk dinam tapi seandainya dia punya kemampuan maka kembali lagi sistemnya itu satu kambing untuk satu satu orang kemudian boleh yang berkorban itu mengambil dagingnya itu boleh sekedar untuk bertasyakur bahwa itu adalah hari hari raya disebut hari raya adha karena itu waktunya adalah waktu duha adha artinya duha makanya sesembelian itu di dalam fakih juga disebut udhiyah udhiyah itu artinya hewan yang disembeli di waktu di waktu duha boleh mengambilnya tapi yang paling banyak harus fakir miskin ya kemudian orang-orang kaya juga boleh mengambilnya itu nah kadang-kadang ada orang ini perhitungan sekali mungkin gak tau esensi korban itu sudah korban kambingnya kecil kurus minta bagian yang besar yang ditunggu ini terus ya ditunggu dipesan mas nanti itu empat kaki kambing itu buat saya ya kepalanya buat saya nanti jerwannya buat saya melongok ini berarti dia gak sadar tentang apa yang disebut dengan hakikat korban itu sendiri jadi lebih kepada bersyukur kepada Allah semua nimad bentuk syukurnya dengan korban dan melihat orang senang bahagia pada hari itu bisa menikmati daging yang sehari-hari mereka tidak bisa menikmati itulah bentuk kepuasan yang berkorban sesungguhnya jadi menurut saya kalau kita berkorban ya sudah datang serahkan sapinya serahkan kambingnya pak sudah saya serahkan sudah saya sekeluarga gak perlu mengambil bagian daging itu karena kami sehari-hari sudah sering makan daging itu sudah saya serahkan kepada bapak semua tinggal sudah dan kalau itu ikhlas karena Allah tanduknya bulunya gugunya semua bersaksi dihadapan Allah karena sesungguhnya bukan bulunya itu bukan kukunya itu bukan tanduknya itu tapi yang diterima oleh Allah itu adalah nilai ketakwaan dan keimanan layana lallaha luhumuhah wala dimauha wala kiyana luhut taqwa minkum bukan daging kurbanmu bukan darah kurbanmu tapi nilai ketakwaanmu inilah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketakwaan ini yang dimaksud adalah bagaimana kita mengedepankan kecintaan kepada Allah daripada yang lain sungguh kan murah sekali ini kurban ini handphone saja lebih mahal dari kambing tapi handphonenya gonta ganti terus setiap bulan tapi untuk satu kambing saja beratnya luar luar biasa di era modern seperti saat ini menurut Yai esensi kurban dalam mengantaskan kemiskinan seperti apa jelas Islam itu kan prinsipnya cuma satu dia mengorbankan kesenangannya demi untuk kebahagiaan orang lain amal yang paling dicintai Allah itu adalah kesenangan yang kamu berikan di hati saudaramu sesama sesama muslim orang itu kalau punya perhatian kepada orang lain maka kita anggap dalam segmen yang kecil kurban yang paling bagus itu adalah kurban di kampungnya sendiri di RT-nya sendiri di RW-nya sendiri kalau masing-masing orang yang mampu punya perhatian ke tetangganya ke komunitas kecilnya maka itu pasti akan makmur nah kalau masing-masing RT masing-masing RW masing-masing kelurahan itu punya jiwa seperti itu semua akan tercover dan itu pasti sangat berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan kurban ini kan ada pertanyaan bolehkah menjual daging kurban nah ini ada yang ada dua jawaban boleh dan haram yang haram itu siapa? yang haram itu panitianya yang jual ini haram ini perlu penegasan panitianya diharamkan menjual atau yang berkorban itu sendiri tapi ketika daging itu sudah dilimpahkan kepada fakir miskin sementara kita tahu di hari itu fakir miskin kan kuponnya banyak masjid sana bagi kupon sana bagi kupon terlalu banyak sehingga di rumah itu full daging dia boleh menjualnya sudah diterima boleh di rumah saya itu biasanya sudah tradisi kurban ada yang antri depan saya kasih beberapa kresek itu pulang nanti kembali lagi bah tenggeri pun ada daging ya bah ini kalau daging dari saya dijual lagi ke saya kata ngamuk gak enak itu lah kalau ngamuk ya sudah jelas nah yang salah adalah ketika kita ini punya kemampuan korban di sekitar kita masih butuh kita korbannya jauh-jauh pakai istilah korban online lah korban apa demi Allah tidak ada yang paling baik kita berkorban kecuali untuk komunitas kecil kita dan kalau itu diberdayakan saya yakin dan hakul yakin masyarakat kecil kita teropeni berkembang teropeni berkembang teropeni dan seluruh Indonesia pasti akan baik kalau ada syariat korban ini berapa juta kambing yang sembelah di hari itu kemudian kok masih ada orang miskin kalau masih ada orang yang kekurangan ini berarti sistem korban kita kurang sistem regulasi korban kita ini kurang maksimal kalau maksimal kita punya ada istilah zakat pada bulan Ramadan atau pada bulan-bulan tertentu kita punya istilah korban kita punya istilah vidyah kita punya istilah infak kita punya istilah hadiah dan macam-macam itu segmennya segmen sosial semua dan kita semua tahu Nabi SAW dalam konteks apapun yang terbanyak itu tentang hadis-hadis yang berbicara tentang aktualisasi tentang sosial agama dan sosial amanu wa amilu sholihat beriman dan beramal sholih ini urusan urusan wa amal hablum hablum minan nas terima kasih ya imejaki sami-sami mas sudah memberikan wawasan kepada kita semua bagaimana sih seharusnya berkorban ya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini atau podcast hari ini bermanfaat bagi kita amin tadi yang jelas saya akan menjelaskan tiga segmen dari itu dengan tiga yang prinsip pertama prinsip keimanannya dulu sudah yang kedua prinsip tentang hukumnya yang ketiga prinsip akhlakul karimahnya hubungan sosialnya dan yang keempat kita juga bercerita tentang sejarah bahwa apapun ilmu apapun segmennya itu pasti pendekatannya empat satu akidah keimanan dua syariah atau hukum tiga akhlakul karimah hubungan sosial dan empat itu pasti cerita kalau kita memahami agama dengan empat ini pasti menyeluruh dan itulah yang disebut dengan Islam kafah Islam yang menyeluruh semoga manfaat Alhamdulillah terima kasih Ya Ibu Zaki semoga menjadi barokah bagi kita semua amin ya Rabbil Alam demikian sahabat Memoron TV podcast bersama Ya Ibu Zaki Imam Besar Masjid Al-Akbar Surabaya semoga bermanfaat bagi kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sejuk se qualitiesit selamat menikmati sePOS aslling abone